Berikut mengenai penerimaan negara bukan pajak Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 1997 PNBP adalah penerimaan pemerintah pusat yang bukan dari perpajakan Tarif atas jenis PNBP ditetapkan oleh UU atau PP yang menetapkan jenis PNBP yang bersangkutan Serta dapat digunakan untuk kegiatan tertentu berdasarkan instansi yang berkautan Dimulai dari penelitian pengembangan teknologi hingga pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu PNBP wajib distorkan secara langsung dan secepatnya kekas negara Serta dikelola dalam sistem APBN Berikut Undang-Undang No. 1 tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara Sentri Keuangan adalah bendahara umum yang memiliki wonang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah Rekening negara disimpan dalam rekening kas umum negara pada bank sentral Bendahara umum negara dapat mengunggah rekening penerimaan dan rekening pengeluaran Yang setiap akhir hari kerja wajib distorkan seluruhnya ke RKUN pada bank sentral Secara teknis hal kewajiban penyetoran belum dapat dilakukan setiap hari Akan tapi bendahara umum negara mengatur penyetoran secara berkala Sebagai pengguna anggaran, menteri atau pimpinan lembaga dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan Setelah memperoleh persetujuan dari bendahara umum negara Berikut adalah peraturan Menteri Keuangan nomor 32 garis miring PMK 05 garis miring 2014 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik Nasabah melakukan penyetoran penerimaan negara melalui layanan pada loket atau teller atau layanan menggunakan sistem elektronik lainnya Kedua layanan ini disediakan oleh bank atau pos persepsi yang ditunjuk oleh bendahara umum negara Bank atau pos persepsi dilarang mengenakan biaya atas transaksi setoran penerimaan negara Berikut adalah aliran uang sistem elektronik menurut PMK nomor 32 garis miring PMK 05 garis miring 2014 Dihawali dengan masyarakat yang membayar melalui bank atau pos persepsi Kemudian uang masuk ke rekening penerimaan untuk setiap kementerian di bank umum atau pos yang dibuka oleh KPPN Dimana saldo rekening wajib dilempahkan seluruhnya ke sub-rekening KUN penerimaan setiap hari Kemudian dari rekening sub-RKUN dipindah bukukan ke RKUN di Bank Indonesia Berikut adalah regulasi dalam value chain pembayaran PNBP person to government Masyarakat membayar melalui bank atau pos persepsi Kemudian dana diterima oleh bank atau pos persepsi yang jadi rekanan Bank umum dan kantor pos yang mau menjadi bank atau pos persepsi harus memenuhi persyaratan tertentu Kemudian seluruh dana di rekening penerimaan harus disetorkan kekas negara paling lambat setiap akhir hari kerja Berikutnya regulasi dalam kredit chain pembayaran government to person Dimana uang negara disimpan di rekening kas umum negara pada bank sentral Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum dibebankan pada belanja negara atau daerah Kemudian rekening pengeluaran untuk instansi dibuka oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara Kemudian dana tersebut diberikan ke masyarakat Terima kasih telah menonton!